Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kekalahan di berbagai sisi saat menghadapi Hezbollah pada selasa 30 April 2024. Setidaknya 6 operasi yang diluncurkan, Hezbollah tepat sasaran dan membuat IDF kalang kabut. Imbal serangan Hezbollah, gedung persembunyian, kendaraan militer, hingga sejumlah tentara pun turut terbakar. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Menurut Hezbollah, pasukannya telah menyerang 6 posisi Zionis dalam 24 jam. Di antaranya, Hezbollah menyerang gedung persembunyian tentara Israel di pemukiman Dovif dan juga pemukiman Afifim dalam waktu nyaris bersamaan. Setelah dua serangan itu, Hezbollah menyerang tank Merkava Israel di Metula dengan menggunakan roket berpemandu. Hezbollah mengklaim serangan itu membuat tentara yang ada di dalamnya turut tewas terbakar. Serangan selanjutnya, Hezbollah juga melumpuhkan kumpulan tentara Israel yang berada di belakang barikade militer di Metula. Kemudian, Hezbollah melakukan dua operasi secara bersamaan. Yang ini dengan menargetkan lokasi Al-Radar di peternakan Seba Lebanon dan juga gedungnya ditempati pasukan Israel di Metula. Lalu, Hezbollah melanjutkannya dengan meledakan kendaraan militer Israel di segitiga Yiftah Remot Naftali. Terakhir, Hezbollah melawan pasukan Israel yang melakukan pengintaian di sebelah barat situs Jelal Alam dengan peluru artileri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.